Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan Naaman Naaman seorang Panglima Raja Aram Mencari kesembuhan dari sakitnya Sakit Kusta Naaman menyembah Allah Naaman memohon bantuan Allah Allah yang juga adalah Allah yang disembah oleh Raja Aram Allah yang disembah oleh warga kerajaan Namun Naaman tak kunjung sembuh Tak kunjung pulih Kemudian ia mendatangi Elisa Dan ia pulih Sekarang aku tahu Bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah Kecuali di Israel Kata Naaman setelah mengalami kesembuhan Satu maknanya adalah Allah yang sudah lama disembah oleh Naaman dan Raja Aram Adalah Allah berhala Orang menyembah berhala padanya Dan pada Elisa Setelah Naaman mengalami kesembuhan Naaman menemukan Allah yang sebenarnya Dan dia mengakui Allah yang disembah oleh orang Israel Saudara dan saudari yang terkasih dalam Yesus Tuhan Ketika saya mencari inspirasi Merenung-renung tentang kisah Naaman ini Sekian banyak ahli kitab suci Ketika membuat renungan atas bacaan ini Mereka mengutarakan ilustrasi Tentang orang-orang sakit yang mencari dukun Kita bilang orang pintar Sekalipun mereka tidak berpendidikan Orang mencari praktik perbekunan Orang mencari praktik tahyul Padahal pada malam pasca Ketika pembaruan janji baptis Ketika kita ditanya Bersediakah Anda menolak tahyul Kita sekalian menjawab Ya saya bersedia Besoknya Pekan depannya Ketika kita mengalami sakit Atau mengalami persoalan pelik Kita kedukun Kita mengingkari Jawaban kita sendiri Ya saya bersedia Ilustrasi lain Yang saya temukan Adalah Tentang Orang-orang sakit Yang mencari pendoa Praktik Pendoaan Pendoa Pusir setan hari ini Besok Minggu depannya Setan itu datang lagi Merasuki orang yang sama Atau setan Dengan Nama berbeda Merasuki orang yang sama Kita tentu tahu Kita tentu tahu Ada banyak sekali Praktik Praktik Perhukumat Ada banyak sekali Praktik Pendoaan Di tengah lingkungan kita Di tengah-tengah Komunitas kita Di tengah-tengah Masyarakat Umat Kita sekalian Kita juga tentu tahu Banyak orang Dari antara kita Pernah Mendatangi Dukun di rumah Banyak orang Di antara kita Pernah Mendatangkan Dukun Ke rumah kita Pernah Mendatangi Pendoa Di rumahnya Pernah Mendatangkan Pendoa Ke rumah kita Pada umumnya Hasil dari Praktik Praktik itu Adalah Salah satunya Dukun bilang Pendoa bilang Anda sakit Karena Setan Anda mengalami Persoalan pelik Ini Atau itu Karena Ada orang Yang iri hati Anda Harus Berdoa Jam 12 Malam Orang sakit Disuruh Bagadang Untuk Berdoa Bukan Disuruh Istirahat Supaya Lekas Sehat Pada umumnya Hasil dari Praktik Praktik Pertukunan Dan Pendoaan Juga Adalah Kita Menuduh Orang ini Kita Menuduh Orang itu Yang Buat Yang Menyebabkan Kita Sakit Kehidupan Sosial Kita pun Kacar Kehidupan Sosial Kita pun Rusak Jadinya Saudara Saudari Sekalian Alah Tritunggal Yang Kita Imani Hanya Berbentuk Pengakuan Iman Semata Aku Percaya Yang Kita Ucapkan Hanya Berbentuk Ucapan Belak Alah Tritunggal Yang Kita Imani Hanya Berbentuk Pernyataan Saja Alah Tritunggal Yang Kita Imani Hanya Berbentuk Seruan Doa Sebagaimana Kita Berkumpul Di rumah Ibadah Sebagaimana Kita Berkumpul Di rumah Rumah Tetangga Tetangga Atau Komunitas Basis Gerejani Kita KUB Terutama Pada Bulan Rosario Sekarang Ini Dalam Praktik Dalam Perilaku Hidup Sehari-hari Kita Kadang Bahkan Sering Mengingkari Iman Kita Sendir Saudara Dan Saudari Yang Terkasih Dalam Yesus Tuhan Kisah Naaman Yang Datang Ke Nabi Elisa Kisah Sepuluh Orang Kusta Yang Memohon Belas Kasihan Tuhan Yesus Sesungguhnya Menegur Kita Sekalian Untuk Tetap Mantap Dalam Iman Kepada Allah Kisah-kisah Itu Kiranya Memantapkan Harapan Harapan Kita Akan Allah Yang Memiliki Kekuasaan Akan Allah Yang Maha Kuat Yang Maha Murah Yang Mampu Menolong Kita Yang Beriman Kepada Dia Kita Memang Mungkin Pernah Mengalami Bahkan Kita Memang Sangat Pasti Pernah Mengalami Bahwa Ketika Kita Mengalami Masalah Pelik Atau Ketika Kita Mengalami Sakit Kronis Atau Sakit Menahun Kita Berdoa Dan Kita Merasa Bahwa Doa-doa Yang Kita Lampungkan Kepada Tuhan Rasa-rasanya Tidak Dikabulkan Kurang Dikabulkan Bahkan Merasa Tidak Pernah Dikabulkan Kita Pun Merasa Tuhan Tidak Tidak Adil Pada Kita Tuhan Tidak Peduli Pada Kita Tuhan Tidak Perhatikan Kita Tuhan Tidak Menyelamatkan Kita Kita Merasa Tuhan Tidak Mengasihan Kita Kita Merasa Tuhan Itu Tidak Murah Hati Dan Sebagainya Sesungguhnya Saudara-saudari Sekalian Tuhan Tidak Tidak Pernah Berubah Kita Hampir Setiap Hari Mengucapkan Doa Kemuliaan Kemuliaan Kepada Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Jawabannya Seperti Pada Permulaan Pada Permulaan Sekarang Selalu Dan Sepanjang Segala Masa Dan Kita Setuju Amin Tuhan Tidak Pernah Berubah Tuhan Yang Maha Adil Tidak Akan Pernah Berubah Menjadi Tuhan Yang Tidak Adil Tuhan Yang Maha Murah Tidak Akan Pernah Berubah Menjadi Tuhan Yang Pelik Tuhan Tuhan Menyelamatkan Tidak Akan Pernah Berubah Menjadi Tuhan Yang Mencelakakan Yang Membahayakan Kalau Pengalaman Pelik Apapun Dari Kita Tuhan Membutuhkan Satu Hal Yang Penting Yakni Konsistensi Pada Iman Kita Pada Dia Seperti Naaman Yang Terus Mencari Allah Yang Benar Seperti Sepuluh Orang Kusta Yang Menaruh Iman Yang Kuat Pada Tuhan Yesus Sekalipun Setelah Pulih Hanya Satu Yang Datang Bersyukur Kita Juga Mesti Teguh Dalam Iman Kepada Dia Dan Bukan Tidak Mungkin Dalam Iman Yang Teguh Dan Kuat Kita Yakin Tuhan Akan Menolong Kita Mari Sudara Sudari Sekalian Kita Terus Mengasah Iman Kita Terus Memantapkan Iman Kita Dalam Sepanjang Ziarah Hidup Kita Di Dunia Fana Iman Amin L Tau Pesu Terima kasih.